Terima kasih. Ayo dong, biar aku ada temen ceweknya nih. Iya tuh, punya sendirian. Bentar, bentar. Dari tadi tuh aku ngomongin ikan biar. Ini temennya tuh nampil buat fix banget. Oh ya, benci senilai. Aku tuh gitu kepikiran sama pelajaran IPA deh, yang tentang masalah pencanaan itu. Loh, apa hubungannya sama pencanaan? Iya. Tuh kayak tau nampil aja, fix masalah tubuh. Apakah IMTK itu sih, bang? Enggak. Itu biar tau kita body goals atau enggak gitu ya? Kayak ditakaran gitu kan ya? Gila. Ya, soalnya tuh aku bayangin dia, kayaknya IMT-nya belum pas deh. Coba aja pas. Pasti nindak paru juga. Aduh. Aduh. Terus gimana tuh, biar aku bisa kayak ditakaran ke IMT-nya? Udah harus lima. Nah, biar lebih detailnya. Men, kita besok aja dateng ke Winner. Oh, kita carai IMT-nya. Setuju tuh. Asiiiik. Oke deh, besok kita lanjut lagi ya. Aku pengen banget buisannya ini, Nita Karan. Bu He. Sebenernya deh. Kemarin itu ada anak yang menghubungi saya. Katanya dia mau belajar tentang pencanaan makanan. Terus? Aku naikannya dengan selalu berifat-ifat-ifat. Gini. Kan itu kan ada menghitung tinggi badan sama berat badan. Nah, kemudian itu kan perhitungannya agak lumayan rumit gitu ya bu He. Oh, berarti ini kolaborasi antara IPAT sama matematika nih. Oh, emang alatnya yang dibutuhkan apa saja? Di pelajaran IPAT-nya apa saja? Timbangan sama veteran. Oh, begitu. Berarti ada juga alatnya ya? Iya, ada alat. Abis itu matematika menghitung begitu perhitungannya. Berarti kan dia mengukur tinggi badan, melihat berat badannya pakai timbangan. Abis itu ada rumusnya. Ya, ada rumusnya. Kemudian ada operasi perhitungannya. Abis itu setelah mereka belajar ini bagaimana? Solusi apa? Untuk apa begitu secara IPAT-nya? Kalau IPAT-nya sih untuk sistem percanaan makanan sehingga index masa tubuh. Oh, kalau tahu ini masa tubuh itu seperti mana? Berarti mereka bisa menyusun menu. Oh, mendesain ya berarti. Desain percanaan menu supaya mereka wawannya. Body goals-nya oke gitu ya. Apa lagi saya? Ideal. Berarti besok kita ketemu dengan anak-anak begitu? Iya. Oke, semangat. Selamat pagi. Selamat pagi. Sudah sarapan dong? Sudah. Ya, kamu sarapannya apa tiap? Nasi uduh. Nasi uduh? Adriel? Nasi. Nasi aja? Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi digoreng-goreng doang? Iya. Kalau pakai tolong nggak pakai sawi? Eh boleh. Oh, pakai. Boleh. Kenapa sih kita harus sarapan? Untuk menambah energi. Menambah energi. Untuk mengganti salam rusak. Mengganti salam rusak. Membantu masak pertumbuhan. Membantu masak pertumbuhan. Membantu masak pertumbuhan. Oke. Iya. Tadi kan kamu sarapannya apa tadi? Nasi uduh. Coba sebutkan kandungan gisi di dalam nasi uduh. Yang kamu makan tadi. Ada nasi, ada karbohidrat. Iya. Tempe, ada tahu, protein. Terus ada keloreng juga protein. Terus ada krupu masuk nggak? Krupu masuk? Kepung. Kepung itu banyak apa? Kepung. Kepung kan ya? Kalau tepung itu maksudnya ke mana? Gandung maksudnya ke mana? Ke karbohidrat. Nah jadi kisi yang kamu dapatkan dari nasi uduh apa aja? Protein dan karbohidrat. Hanya itu, protein dan karbohidrat. Karena dia nggak ada sayurnya maka dia tidak ada vitaminnya ya nggak? Iya. Kamu minum nggak? Minum. Minum, kalau nggak minum, seret ya. Jadi minum, kita dapat apa? Mineral. Jadi ada protein, ada karbohidrat, dan ada mineral. Kira-kira sudah cukup isi yang kita dapat dari nasi uduk itu? Minum. Belum? Kenapa kok belum? Kurang loka. Masih banyak. Masih banyak dan kurang. Kira-kira kurangnya apa? Sayuran. Sayuran. Terus? Buah. Ada lagi? Susu. Susu. Kamu nggak minum susu? Udah gede. Oh, udah gede. Ya, jadi kita harus makan gizi yang seimbang. Untuk apa sih? Kalau gizi seimbang itu untuk apa sih? Untuk apa? Untuk sehat. Untuk sehat. Untuk sehat. Untuk sehat. Untuk sehat, ya tidak apa-apa. Nah, kira-kira kalau gizinya seimbang itu, kita bolak makannya harus bagaimana? Harus sehat. Harus sehat. Satu. Satu. Teratus. Seimbang. Seimbang. Makanan yang seimbang dikatakan seimbang itu seperti apa? Empat sehat, lima, sepul. Empat sehat, lima, sepul. Kita pasti tahu ya, tidak lebih sebutkan apa-apa gitu ya. Ya, dari pola makan yang sempat sehat, lima, sempurna itu tadi, kita kira-kira apa dampak bagi tubuhnya? Kalau kurang. Kalau kurang? Bisa kekurangan gizi. Bisa kekurangan gizi. Kalau kekurangan gizi, nanti bagaimana? Dapat sakit. Sakit. Imunnya turun. Imunnya turun. Kok kia terus ya di sini yang ngomongnya? Yang lain belum sarapan sih ya. Belum makan masyur. Lalu sarapan. Terus tuh. Yang lain? Pertahanan tubuhnya. Pertahanan tubuhnya? Tuh. Tuh. Tidak terlalu kuat. Kalau gizinya seimbang, maka? Memerikasa tercukupi. Apa? Cukupi. Akan tercukupi. Imun. Imun. Nah, kalau kita makan makanan yang seimbang, maka tubuh kita akan tercukupi isinya. Sehingga akan mendapatkan tubuh lagi ideal. Nah, kira-kira bagaimana cara mengertai tubuh kita ideal atau tidak? Ada yang tambah? Dukur. Dukur. Pada apa? Rumus indeks. Rumus. Indeks. Masa tubuh. Rumus. Rumus apa ya? Pertahanan tubuhnya dibagi-bagi, 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 dibagi. Kok udah pintar semua sih? Ada yang pintar. Coba ditulis tadi? Tulis. Coba ditulis. Sudah, Aisyah? Sudah. Oke, kita koreksi bersama ya. Benar nggak ini kira-kira teman-teman? Kayaknya salah. Salah, Put? Gimana, Put? Salahnya, Put? Harus di bawah. Apanya di bawah? Yang dibadanya. Oke, coba kamu benarkan. Yang benar bagaimana? Koreksi dong. Bawahnya aja, ditulis ulang ya Jadi biar kelihatan Oke, seraput Kira-kira benar enggak ini punya putra? Yang bawah Jadi, rumusnya adalah Berat badan Dibagi tinggi badan Dikali tinggi badan Kira-kira siapa yang penasaran? Aku ideal enggak ya? Penasaran enggak? Aduh, takut Iya enggak nih? Yaudah, biar tidak penasaran Kita mencoba praktek Menghitungi Oke, ya kita mulai praktek Aduh, patah enggak? Jadi bisa dibantu untuk mengukur nanti? Ya, siapkan ukurannya Ya, ukurannya, metranya Berapa? 107 107 Oh, enggak, biasa Ukur, ukur Ayo, oke Ayo, dimana hudu 173 Apa tadi saya seru juga? Iya, saya juga bikin 113 Ini 100 23 Ayo, siapa lagi? Halo Oke, semuanya sudah mengukur? Sudah mengukur Sekarang kita menghitung Indeks masa tubuh Kayaknya ada gantian ya Sesuai dengan namanya ya Oke Iya, bisa Ayo, Tia Tulis dulu Guys, tadi kan Dari perhitungan permen kelas 1941 tahun 2014 Carang itu IMT ini kan kayak gitu Sudah benar kan ya ini? Iya, tidak Sudah benar Terus keterangannya gimana? Coba lihat di Oke Menurut permen kes Ada nih Nah, hasilnya Rizkiya Berat badannya 107,6 kg Di badan 173 cm Dan Indeks tubuhnya 35,95 Oh, 35 itu Dan disini sih Terang anek Yaitu Obesitas Karena menurut ini 27 Obesitas Wow Amazing Terlalu mencintai diri Gak apa-apa Gak apa-apa Berkacalah Dan selanjutnya Si diri-diri saya sendiri ya Berat badannya 77,35 kg Di badannya 175 cm Indeks masa tubuhnya saya 25,24 Yang berarti Saya itu termasuk Dalam IMT gemuk Beda dikit lagi Itu masuk idea Ayo dikit lagi Kompan yang dikit lagi Harus olahraga Pokoknya Iya nih kayaknya Harus Alahraga ya Joking Jogak juga Sip-sip Ya, selanjutnya kita koreksi Jadi Dari kelima Ini kan sudah lengkap ya Ada yang obesitas Ada yang gemuk Ada yang normal Dan ada yang sangat Kurus Silahkan koreksi Masing-masing Bagi tips lah Si Putra Bagi tips Yang normal Bagi tips juga Biar kurus Jadi normal Obesitas Bagi tips ya Bisa yang obesitas Bagi tips Kasi yang sangat kurus Bagaimana men-transfer Biar-biar nambah Bagi Setengah-setengah Mau siapa dulu nih Yang ideal Yang ideal Bunggol 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 Olahraga Binting Bisa-bisa Nelan Nelan Ajin makan 3 kali sehari Teratur atau gimana Nelan itu deh Pagi, siang sih Biasanya kalau makan Kalau malam Nemi aja 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 Tiga lebih aja Tiga lebih Naila Cuma dua Mungkin karena aja Lebih banyak beraktifitas Yang pertama itu Yang kedua Laki-laki Kan energinya Lebih Banyak Ya kan Ya Kita sudah tahu ya Kalian sudah tahu Tadi sudah praktikum Mengukur berat badan Tiga badan Tiga badan sudah begitu Indeks masa tubuh Sudah tahu dong Kiteria tubuh Kamu itu Masihnya ke normal Atau ideal Atau enggak Ya kan Sekarang Kugasnya adalah Kamu tulis menu Yang kemarin Kamu Apa namanya Yang kamu makan Yang kamu makan Sehingga membuat tubuh Kamu itu menjadi Obesitas Atau sangat kurus Atau ideal Ya Kamu susun Menunya Dari sarapan pagi Dari makan siang Dari makanan Ngambilnya juga Aktifitasnya juga Makan sore Nah kalau kamu Pasti ada Makan sore Ya kan Boleh aja Ditambahkan disitu Makan malam Kemudian Makan tengah malam Juga boleh Enggak apa-apa Setelah itu Nanti kamu koreksi Kira-kira Kalau mau menjadi tubuh Yang ideal itu Mana yang harus Atau mana yang perlu Dikurangi Ya Atau Mana yang harus Ditambahkan Misalkan Misalkan nih Misalkan nih Lindah nih Termasuk kriteria kurus Berarti apa nih Menu apa nih Yang perlu ditambahkan Gitu Paham ya Oke sekarang kalian Tulis dulu Sarapan Menunya apa Makan siang Menunya apa Semenit Jadi sudah tahu ya Tubuh mana yang ideal Dan tubuh mana yang obesitas Dan yang sangat perlu Sudah tahu? Sudah Cara mengikunnya juga sudah tahu? Sudah Tipsnya sudah bagi-bagi tips? Sudah Kalau sudah Cukup sekian Sampai jumpa di lain kesempatan Oke mudah 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 Mudah